PEMBALIKAN TUJUH BINTANG Pembalikan tujuh bintang. Intuisi kincuan terhadap bahaya sangat kuat. Aura berbahaya itu membuat kincuan menggunakan pembalikan bintang tujuh tanpa berpikir, langsung bertukar tempat dengan ahli yang mencibir padanya. Bang! Hampir seketika, bola petir mengelilingi sang ahli. Arus listrik yang kuat muncul di udara, langsung menembus bola petir. Ini adalah harta satu kali, ledakan guntur surgawi. Itu adalah harta pembunuhan satu kali, dan itu bisa digunakan dengan sangat cepat. Kisarannya juga sangat besar. Setelah digunakan, sangat sedikit orang yang bisa menghindarinya karena mereka tidak bisa keluar dari jangkauan ledakan guntur surgawi. Dalam kisaran ini, orang-orang ini pasti akan mati. Jadi ahli yang mencibir bahkan tidak berhenti tersenyum sebelum menghilang. Senyum di wajah Tuan Istana Bulan membeku karena dia melihat kincuan mencibir padanya. Dia menghindarinya, lalu siapa yang terbunuh oleh petir sebelumnya. Tapi saat ini, kincuan bergerak. Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Ribu cati cauldron. Dia mengangkat auranya hingga ekstrim. Kincuan memiliki kekuatan surgawi dan kekuatan surgawi yang luas, sehingga kekuatan serangannya sangat besar. Menempa palu pedang dewa. Palu pedang dewa tempah yin yang. Palu penempaan ilahi telah mencapai puncak kesempurnaan. Palu penempaan ilahi berada di lapisan kedelapan. Serangan kekerasan menekan penguasa Istana Bulan. Lagi pula, kecepatannya berkurang-kurang dari setengahnya. Melawan kincuan saat ini, penguasa Istana Bulan dipukuli hingga keadaan menyedihkan. Serangan kincuan seperti gelombang laut, terus-menerus dan stabil, seperti bayangan yang mengikuti tubuh. Penguasa Istana Bulan mundur saat dia bertarung. Tubuhnya sangat sakit sehingga dia akan kehilangan kesadaran. Organ dalamnya juga sakit, seolah-olah terbakar. Memukul Yin dan Yang. Serangan kincuan memiliki kemampuan untuk mengenai Yin dan Yang, dan efeknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan dao besar Yin dan Yang di alam persatuan surga dan manusia tidak perlu dikatakan lagi. Kecepatan yang kuat membuat lawan tidak bisa melawan dan hanya bisa menangkis. Dikatakan bahwa pertahanan terbaik adalah serangan. Membela secara membabi buta akan selalu gagal. Sebenarnya, Palace Master dari Moon Embracing Palace telah lama merasa takut di dalam hatinya. Tapi sekarang, takut tidak ada gunanya. Dia sudah menggunakan kartu trufnya. Lagi pula, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Namun pada akhirnya, ketika dia menggunakannya, itu sebenarnya tidak berhasil. Ini adalah kartu truf yang paling dia percayai, tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Engah-engah. Sitar Yu Luoxing terus-menerus menghasilkan badai petir, dengan mudah membantai orang-orang dari Moon Embracing Palace. Tidak perlu menyebutkan binatang harta karun dan bayi naga. Mereka memiliki keunggulan kecepatan, sehingga mereka terbunuh dalam sekejap. Itu semudah menonton lentera dengan menunggang kuda. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran itu. Itu adalah pertempuran iman. Tanpa iman, tidak perlu bertarung. Saat ini, anggota Moon Embracing Palace telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Faktanya, beberapa dari mereka berencana untuk melarikan diri, tetapi dengan kecepatan mereka, mereka tidak dapat melarikan diri. Itu karena siapapun yang lari akan dibunuh terlebih dahulu. Setelah dibunuh dengan mudah, orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak dapat lari. Jika mereka lari, mereka pasti akan mati. Namun, jika mereka tinggal, mereka juga akan mati. Ini membangkitkan rasa haus darah beberapa orang, dan mereka dengan gila-gilaan menyerang kelompok berempat kincuan. Pertempuran berlanjut, tetapi masih belum ada ketegangan. Kekuatan Tuan Muda Changlan dan Suanyuan Suan tidak perlu disebutkan, terutama Tuan Muda Changlan. Kekuatannya bahkan mengejutkan kincuan. Kincuan membaik, begitu pula Tuan Muda Changlan. Peningkatannya sangat bagus. Pertempuran sudah berakhir. Istana Merangkul Bulan dihancurkan. Yu Luoxing sangat tenang. Melihat medan perang yang berantakan di sekitarnya, dia menghela nafas sedikit. Balas dendamnya sepertiga selesai. Orang-orang yang menghancurkan Klan Bulu dan Sekte Bulu adalah Istana Merangkul Bulan dan kekuatan dibaliknya. Kekuatan ini tersembunyi sangat dalam. Yu Luoxing hanya bisa menebak. Selain itu, itu bukan di Desolate Border City. Ketika berita tentang penghancuran Moon M. Raching Palace menyebar, reputasi Sekte Bulu melonjak. Jadi, dalam keadaan seperti itu, secara alami ada orang yang ingin bergabung dengan Sekte Bulu. Namun, Sekte Bulu juga memiliki standar ketat untuk menerima orang. Jika mereka adalah anggota Sekte Bulu di masa lalu, mereka bisa langsung kembali sekarang. Dalam beberapa hari, Sekte Bulu tampaknya telah kembali ke Sekte Bulu yang hidup di masa lalu. Namun, Kincuan juga tahu bahwa Sekte Bulu saat ini masih belum memiliki banyak kekompakan. Oleh karena itu, mereka perlu menetapkan seperangkat aturan dan peraturan baru, serta sistem implementasi yang ketat. Banyak tetua dari masa lalu juga telah kembali. Dewan Penatua telah selesai. Dewan Penatua sekarang dikelola oleh Suanyuan Suan. Kincuan hanyalah wakil pemimpin Sekte. Dia tidak peduli tentang hal lain dan hanya sebuah nama. Inilah mengapa mereka perlu menemukan wakil pemimpin Sekte karena di masa depan, tempat ini mungkin bergantung padanya. Pri Yu Luoxing punya kandidat. Di masa lalu, dia adalah sesepuh yang sangat dihormati yang berasal dari akar yang sama dengan keluarga Feder. Banyak generasi yang lalu, mereka masih keluarga. Selama beberapa hari ini, Sekte Bulu benar-benar sibuk. Namun, setengah bulan kemudian, segalanya mulai kembali ke jalurnya. Namun, ini hanya di permukaan. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Sekarang ada aturan, itu akan tergantung pada kekuatan penerapannya. Kekuatan alam surgawi tingkat 1 Kincuan stabil. Dia dalam suasana hati yang baik. Ketika dia bebas, dia akan minum dan mengobrol dengan Changlan dan Suanyuan Suan. Yu Luoxing sangat sibuk, jadi Kincuan tidak mengganggunya. Tapi hari ini, Yu Luoxing datang. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya dan memberinya pelukan beruang. Yu Luoxing menatap Kincuan tanpa daya. Bagaimana itu? Kincuan bertanya. Di permukaan, terlihat seperti ini. Terima kasih. Senyum tipis muncul di wajah Yu Luoxing. Bersamaan dengan suara dingin yang melelekan tulang itu, Kincuan sedikit terganggu. Kami adalah keluarga, tidak perlu berterima kasih padaku. Kincuan tertawa. Yu Luoxing memandang Kincuan dengan tenang dan serius. Sepasang mata yang anggun dan indah itu menatap Kincuan tanpa berkedip. Kincuan tidak tahan lagi. Wajahnya terasa sedikit panas. Uhuk-uhuk, kamu, apa yang kamu coba lakukan padaku? Aku akan melawan. Bibir Yu Luoxing meringkuk. Kupikir kamu akan sangat berkulit tebal sehingga kamu tidak akan tersipu. Aku merindukanmu dan bersemangat. Kincuan memegang tangannya yang seperti batu giok. Kincuan. Ada apa? Sayang. Kincuan memandang Yu Luoxing. Yu Luoxing sudah kebal terhadap kata-kata Kincuan. Dia bisa memanggilnya apapun yang dia inginkan. Dia bisa menahannya. Saya dapat memastikan kekuatan yang menghancurkan keluarga Yu Luoxing, kata Yu Luoxing. Oh, kekuatan yang mana? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. City Lord Mansion di kota kerajaan Kekaisaran Chu Selatan. Kincuan sekarang tahu geografi daerah ini. Desolate Border City adalah kota paling selatan dari Kekaisaran Chu Selatan. Southern Chu Empire adalah kerajaan yang sangat besar, raksasa sejati. Musuh Yu Luoxing adalah City Lord Mansion di Imperial City. Kota Kekaisaran adalah kota Kekaisaran yang terbesar, paling makmur, dan paling kuat. Untuk menjadi penguasa kota-kota Kekaisaran, tidak perlu menyebutkan kekuatannya. Tapi dia tidak tahu mengapa City Lord Mansion kota Kekaisaran akan berurusan dengan keluarga Yu Luoxing. Mengapa mereka melakukan itu? Kincuan bertanya, bingung. Keluarga Yu Luoxing memperoleh harta karun. Moon Embracing Palace menemukan dan memberitahu City Lord Mansion kota Kekaisaran. Meminjam pedang City Lord Mansion untuk membunuh keluarga Yu Luoxing, Moon Embracing Palace menjadi kekuatan terkuat di Desolate Border City. 1632 Harta karun, harta macam apa yang layak untuk penguasa kota? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini buku kuno, untuk apa itu? Aku tidak tahu, kata Yu Luo. Jika kita ingin balas dendam, kita harus menunggu, kata Kincuan. Yah, tidak perlu terburu-buru. Tidak masalah jika kita tidak bisa membalas dendam. Aku tidak pernah memikirkannya, kata Yu Luo dengan tenang. Membunuh dan mencuri. Mereka pantas mati. Utang ini harus dibayar kembali dengan bunganya, kata Kincuan sambil menatap Yu Luo. Yu Luo tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah mereka tahu siapa yang melakukannya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Mereka tidak bisa membalas dendam sekarang, tapi mereka bisa di masa depan. Mereka perlu mencari tahu situasi pihak lain. Berita tentang kehancuran Moon Embracing Palace akan segera sampai kepada mereka. Mereka tidak akan hanya duduk dan melihat kita tumbuh. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yu Luo bertanya. Kincuan menganggup dan berpikir keras. Kita hanya bisa meminjam angin timur, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Ya, pinjam angin timur. Sungguh, keluarga Dong Feng adalah keluarga besar di Kekaisaran, tidak kalah dengan keluarga penguasa kota. Yang terpenting, keluarga Dong Feng dan penguasa kota selalu berhubungan buruk. Tapi bagaimana kita bisa meminjam angin timur? Kata Yu Luo. Keluarga Dong Feng memiliki seorang putra jenius yang lumpuh tiga tahun lalu. Tuan keluarga sangat sedih. Kita bisa melihatnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Sebenarnya, Kincuan telah melihat semua kekuatan besar di Kekaisaran. Lagi pula, dia harus lebih memahami dan menemukan beberapa titik masuk. Bagaimanapun, dia memiliki keterampilan medis yang kuat. Begitu nama seorang dokter ilahi tersebar, semua orang akan memberinya wajah. Jadi ketika Yu Luo mengetahui bahwa musuhnya adalah penguasa kota, Kincuan segera mengetahui bahwa keluarga Dong Feng adalah pintu masuk. Nyatanya, meski dia tidak bisa menemukan siapa musuhnya, Kincuan tetap akan pergi ke keluarga Dong Feng. Sudah tiga tahun, mereka pada dasarnya tidak menerima pengobatan apapun sekarang. Jika tidak dapat disembuhkan, itu mungkin menjadi bumerang, kata Yu Luo. Beberapa hal masih perlu dicoba. Kalau tidak dicoba, kamu tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Misalnya, kamu harus berani mencoba. Kenapa kamu tidak mencoba memanggilku sayang? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Jangan berteriak, itu terlalu menjijikan, kata Yu Luo dengan tegas. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ikutlah denganku ke Klan Dong Feng, kata Kincuan. Baiklah, Yu Luo menjawab. Sekte bulu menyiapkan susunan besar. Kemudian, Kincuan dan Yu Luo Xing berteleportasi dari Desolate Border City ke Imperial City. Kota Kekaisaran Kekaisaran Cu Selatan Klan Dong Feng juga berada di Kota Kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa kekuatan utama yang sebenarnya ada di Kota Kekaisaran. Untungnya, susunan teleportasi sangat nyaman dan dapat langsung mencapai Kota Kekaisaran. Namun, dia dihentikan di pintu masuk ke diamant Dong Feng. Tuan-tuan, ini adalah prefektur Dong Feng. Personil yang tidak sah tidak diizinkan masuk. Penjaga menghentikan Kincuan dan Yu Luo Xing. Aku mencari Patriarkmu, kata Kincuan. Apakah kamu punya undangan? Tanya penjaga itu. Tidak. Maaf, saya tidak bisa masuk tanpa undangan dan instruksi khusus Patriark. Saya menyarankan Anda untuk meminta petunjuk. Jangan mengacaukan hal penting. Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kata Kincuan. Dia tahu bahwa penjaga ini masih memiliki otoritas dan dapat melapor kepada Patriark. Namun, dia takut mengacaukan masalah penting. Penjaga itu menatap kosong ke arah Kincuan. Kincuan tampan dan tampan. Pakaiannya lebih putih dari salju. Dia tampak seperti abadi. Pakaian Yu Luo Xing lebih putih dari salju. Dia benar-benar terlihat seperti peri yang turun ke dunia fana. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Mohon tunggu sebentar. Saya akan melapor. Segera, penjaga itu kembali. Kalian berdua, tolong ikuti aku. Kincuan tersenyum. Dia dan Yu Luo Xing mengikuti penjaga ke aulah besar. Ini adalah aulah terbesar Klandong Feng. Itu juga ruang konferensi Klandong Feng. Tuan-tuan, silakan masuk. Patriark ada di dalam. Penjaga memberi isyarat agar Kincuan dan Yu Luo Xing masuk. Kincuan dan Yu Luo Xing berjalan ke aulah. Begitu besar. Ini adalah perasaan Kincuan. Aulah yang luas itu benar-benar terlalu besar. Itu tidak bisa dianggap mewah, tapi megah dan berkelas. Warnanya abu-abu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah panjang sedang menulis sesuatu. Dia sepertinya tidak memperhatikan kedatangan Kincuan dan Yu Luo Xing. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri tak bergerak di kejauhan dengan Yu Luo Xing. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Anak muda, kamu cukup sabar. Pria tua itu meletakkan kuas di tangannya dan menatap Kincuan sambil tersenyum. Eh. Orang ini tidak bisa dianggap sebagai orang tua. Rambutnya agak putih. Nyatanya, dia hanya terlihat sedikit lebih tua dari pria paruh bayah itu. Bahkan pria paruh bayah itu mengatakan bahwa orang-orang pada tahap ini sedang berada di puncaknya. Mereka penuh semangat dan belum mencapai akhir hidup mereka. Penampilannya luar biasa dan halus. Dia memiliki udara ilmiah tentang dia. Klan Dong Feng adalah keluarga terpelajar. Mereka memasuki dao melalui lukisan dan kaligrafi. Senior, kamu menyanjungku, kata Kincuan dengan sopan. Kincuan sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Klan Dong Feng. Lagipula, dia mengolah energi benar, yang juga merupakan sesuatu yang dikembangkan oleh Klan Dong Feng. Masa depan energi konfusius besar sebenarnya adalah energi adil. Eh. Kepala Klan Dong Feng memandang Kincuan. Matanya berbinar karena dia melihat energi benar murni di tubuh Kincuan. Anak muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Dong Feng Su bertanya sambil tersenyum. Saya Kincuan, ini istri saya, kata Kincuan sambil tersenyum. Sudut mulut Yu Luoxing sedikit berkedut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Kin, urusan apa yang Anda miliki dengan saya? Dong Feng Su bertanya. Aku bisa memulihkan putramu, kata Kincuan. Kincuan langsung ke intinya. Dong Feng Su menatap Kincuan. Matanya yang tajam seakan mampu menembus emas dan retakan batu. Kincuan memandangnya dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tenang seperti air. Menarik. Apakah kamu tidak tahu bahwa saya tidak lagi mencari perawatan medis? Sikap Dong Feng Su menjadi sedikit lebih dingin. Aku tahu. Lalu kenapa kamu datang? Kata Dong Feng Su. Karena aku percaya diri. Dong Feng Su memandang Kincuan. Nyatanya, dia tidak mempercayai Kincuan. Meskipun Kincuan terlihat dewasa dan bahkan memiliki energi adil, dia masih terlalu muda. Dia tahu betul kondisi putranya. Menurutnya, bahkan yang abadi pun akan sulit untuk pulih. Anak muda, kembali. Dong Feng Su berkata dengan tenang. Baiklah. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Nyonya, ayo pergi. Kata Kincuan. Yu Luoxing tertegun. Dia pergi begitu saja. Dia mengira Kincuan akan memperjuangkannya. Dia tidak berharap dia pergi begitu saja. Meskipun dia bingung, dia mengangguk dan berjalan keluar bersama Kincuan. Dong Feng Su juga tertegun. Ketika Kincuan hendak keluar, dia berkata, Tuan Kin, tolong tunggu. Kincuan berhenti dan bertanya, Senior, ada apa? Aku sudah memikirkannya. Aku akan mencoba lagi. Dong Feng Su tampaknya telah mengambil keputusan. Kincuan menganggup dan berkata, Senior, tolong. Mereka bertiga berjalan ke halaman terpencil. 1633. Kincuan melihat putra bangga dari keluarga Dong Feng. Dia sedang membaca buku di kursi malas di halaman. Sosoknya kurus, tetapi dia memiliki aura ilmiah. Dia tampan, tapi ada sedikit keraguan di antara alisnya. Mendengar gerakan itu, dia perlahan memindahkan buku itu dan melihat ayahnya, Kincuan, dan Yulu Oshing. Dia tertegun. Kincuan dan Yulu Oshing masih terlalu muda, tapi mereka terlihat luar biasa. Ayah, keduanya, pemuda itu berdiri dan bertanya. Tuan ini adalah dokter dewa, kata Dong Feng Su. Ayah, kamu harus tahu situasiku. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Karena kamu tidak memiliki harapan, kamu tidak akan kehilangan apapun dengan membiarkannya melihatnya. Jika dia pulih, bukankah itu akan mengejutkan? Dong Feng Su berkata dengan sabar. Pria muda itu melihat ekspresi Dong Feng Su dan mengangguk sambil tersenyum, oke. Dong Feng Su menghela nafas lega saat mendengar putranya setuju. Dia tidak ingin memberi putranya harapan lagi dan lagi, hanya untuk kecewa. Perasaan itu pasti tidak baik. Putranya sangat masuk akal dan kuat, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak sekuat kelihatannya. Tunangannya memutuskan pertunangan, dan dia berubah dari putra surga yang tinggi dan perkasa menjadi pemborosan yang bahkan lebih rendah dari orang biasa. Dong Feng Su secara alami memahami rasa sakit putranya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pemuda itu pada dasarnya tidak keluar dari halaman kecil selama tiga tahun, menjalani kehidupan yang tenang dan terisolasi. Segala sesuatu di masa lalu jauh darinya. Dia perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupannya saat ini, hidup di dunianya sendiri, jauh dari hirup pikup dunia. Dia berasal dari latar belakang yang termasyur, tetapi sekarang dia adalah orang yang paling biasa. Pada saat ini, Kincuan benar-benar melihat luka pemuda itu. Dan Tian hampir menghilang, dan Meridian tidak bisa dikatakan benar-benar rusak, tetapi tempat terpenting telah rusak. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu rusak sedikit demi sedikit. Jika bukan karena harta yang dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya, dia mungkin tidak akan hidup. Dr. Qin, tolong, kata Dong Feng Su. Kincuan memandang Dong Feng Su dan berkata, saya sudah tahu situasi putra Anda. Meskipun sangat merepotkan, saya memiliki peluang 70% untuk menyembuhkan saya. Apakah Anda ingin mencobanya? Kata-kata Kincuan berarti bahwa apapun bisa berubah. Tidak ada yang namanya kepastian 100%. Adapun Dong Feng Su, dia pasti akan mencobanya jika dia memiliki peluang sukses 30%. Bahkan jika dia memiliki peluang sukses 10%, dia masih akan mencobanya. Bagaimanapun, itu masih secercah harapan. Ya, tentu saja, kata Dong Feng Su. Namun, dia tidak terlalu bersemangat. Lagipula, dia tidak percaya bahwa Kincuan dapat menyembuhkan putranya. Dia berjanji padanya hanya untuk memberi dirinya dan putranya kesempatan, atau untuk mencegah dirinya menyesal. Pria muda itu bahkan lebih tenang. Dia memandang Kincuan dan menyapanya dengan senyuman, Halo. Terima kasih. Kincuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hari ini, pertama-tama saya akan memulihkan Mr. Sedantian. Diperlukan waktu satu bulan untuk menghubungkan Meridian. Jika tidak ada kecelakaan, pemulihan penuh akan memakan waktu tiga bulan, kata Kincuan. Baiklah. Pria muda itu mengangguk. Bahkan sekarang, Dong Feng Su dan pemuda itu masih tidak mempercayai Kincuan. Jarum pengumpul energi pembalikan surga. Kincuan langsung memulai perawatan di sini, menggunakan Heaven Reversing Energy Gathering Needle. Dantian pemuda itu tampaknya hilang di mata orang biasa, tetapi mata ilahi emas Kincuan dapat melihat bahwa masih ada sedikit yang tersisa. Kalau tidak, bahkan Zenith Heaven Golden Immortal tidak akan bisa melakukan apapun. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, itu tidak maha kuasa. Dikatakan bahwa obat tidak dapat menyembuhkan orang. Orang yang ingin mati dan kehilangan keyakinannya tidak dapat disembuhkan. Tujuh jarum bintang yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya warna-warni seperti jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Mereka cantik dan misterius, memancarkan kekuatan spiritual yang kuat. Namun, mereka mekar di dantian pemuda itu. Mata pemuda itu tiba-tiba terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa. Ki surga dan bumi dengan panik memasuki tubuhnya. Membentuk kembali dantian. Sebenarnya, itu adalah pemulihan. Meskipun kemampuan Kincuan saat ini sangat kuat, dia tidak bisa benar-benar membentuk kembali dantian sepenuhnya. Dia hanya bisa memulihkannya. Namun, di mata orang lain, apa yang dilakukan Kincuan sekarang adalah pembentukan kembali dantian yang sebenarnya. Dua jam berlalu. Kincuan berkeringat deras saat dia menyingkirkan jarumnya. Saat ini, Yu Luoxing maju untuk menyeka keringat Kincuan. Nyonya sangat baik. Kincuan tersenyum. Kincuan dan Yu Luoxing berbicara. Dong Feng Su dan pemuda itu tidak mengganggu mereka. Mungkin itu karena rasa hormat, atau mungkin mereka masih tenggelam dalam keterkejutan. Yu Luoxing tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja menyeka keringat Kincuan dan mundur selangkah. Pada saat ini, Kincuan menoleh ke Dong Feng Su dan pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, ini berjalan dengan baik. Kami akan mulai menghubungkan Meridian dalam tiga hari. Kami akan pergi dulu. Divine Dr. Kin, tunggu sebentar. Saya sudah menyiapkan makanan. Sudah larut. Jika saya membiarkan Divine Dr. Kin pergi dengan perut kosong, saya akan merasa tidak nyaman. Sikap Dong Feng Su terhadap Kincuan telah banyak berubah. Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Terima kasih. Dengan senang hati. Dong Feng Su dengan sopan mengundang Kincuan ke sebuah ruangan antik dan harum. Itu adalah keluarga ilmiah. Itu tidak terlalu mewah, tetapi perasaan di sini tidak ada bandingannya dengan kemewahan. Pemuda itu juga hadir. Namanya adalah Dong Feng Yiru. Makanannya sangat mewah. Dong Feng Su mengucapkan terima kasih berulang kali. Kincuan menjawab dengan sopan. Setelah tiga putaran minum. Dong Feng Su tersenyum dan berkata, Kahlian medis tabib Kin tak tertandingi. Emas dan perak secara alami bukan apa-apa di matamu. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu karena telah menyembuhkan putraku. Aku ingin tahu apakah Tuan Kin membutuhkan sesuatu dari Dong Feng keluarga. Kincuan tersenyum dan berkata dengan sopan, Kepala klan Dong Feng terlalu sopan. Saya adalah orang yang tidak suka bersikap sopan dan bertele-tele. Sebenarnya, pada awalnya, saya berencana untuk menyembuhkan putra Anda dan kemudian membawa kepala klan Dong Feng saya ke dunia kultifator tingkat ini. Itu adalah niat awal saya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi dan sekarang, banyak hal telah berubah. Oh, ini kehormatan saya. Ada apa sekarang? Tabib Kin, tolong beritahu saya. Saya harap keluarga Dong Feng dapat membantu saya menunda City Lord Mansion of the Imperial City, kata Kincuan. Dong Feng Su tertegun. Apakah itu sulit? Kincuan tersenyum. Tidak, aku hanya penasaran, kata Dong Feng Su. Kincuan memberitahunya tentang Sekte Bulu. Dia tidak ingin keluarga Dong Feng melakukan apapun. Dia hanya ingin mereka menunda City Lord Mansion dan tidak membiarkan City Lord Mansion melakukan gerakan besar melawan Sekte Bulu. Setelah mengetahui situasinya, Dong Feng Su langsung setuju. Masalah ini mungkin sulit bagi orang lain, tetapi terlalu mudah bagi mereka. Karena keluarga Dong Feng dan City Lord Mansion selalu berkonflik. Mereka adalah musuh. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menjadi lebih disengaja. Terlebih lagi, mereka bisa berteman dengan dokter dewa yang hebat. Ini adalah hal yang luar biasa bagi keluarga Dong Feng. Kincuan dan Yu Luoxing pergi setelah makan. Mereka setuju untuk pergi dalam tiga hari. Dong Feng Su mengirim Kincuan jauh. Mereka kembali ke Desolate Border City dan Federsack melalui susunan teleportasi. Keterampilan medismu sangat bagus. Yu Luoxing memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan melihat ekspresi terkejutnya. Itu sangat menarik. Dia adalah peri yang dingin dan tak tertandingi. Ekspresi terkejut dan imut membuat Kincuan mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya. Yu Luoxing menepis tangan Kincuan. 1634. Ngenya, laki-laki Anda jenius. Melihat Kincuan, Yu Luoxing merasa dia telah banyak berubah. Dia sudah terbiasa dengan omong kosong pria ini, dan dia masih bisa tetap tenang. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani pikirkan sebelumnya. Tapi setiap kali ini terjadi, dia akan tetap diam. Tidak bisakah kamu memujiku dan bekerja sama denganku? Kincuan terdiam. Aku khawatir kamu akan menjadi sombong, kata Yu Luoxing dengan serius. Iya, Nyonyaku juga tahu bagaimana menjadi lucu sekarang. Lumayan, ayo, aku akan membalasmu dengan ciuman. Kincuan tersenyum dan bergerak mendekat. Namun, Yu Luoxing mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia menutupi mulut Kincuan dengan tangannya yang ramping, senyum tipis yang bisa dilihat dari waktu ke waktu akhir-akhir ini. Kincuan dengan lembut mencium telapak tangannya, lalu menjulurkan lidahnya dan menyapukannya ke telapak tangannya. Yu Luoxing buru-buru melepaskan tangannya seperti kelinci yang terkejut dan mundur selangkah. Aku tidak menyadari kamu berengsek sebelumnya, kata Yu Luoxing tanpa daya. Karena dulu kita tidak dekat. Sekarang berbeda, kita. Jangan katakan itu. Yu Luoxing memelototi Kincuan. Oke, oke, aku tidak akan mengatakannya. Nyonya, kamu bilang kita harus punya anak lagi. Menurutmu kapan kita harus punya anak? Kincuan bertanya dengan serius. Yu Luoxing melihat ekspresi serius Kincuan. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, dia berbalik dan pergi. Jangan pergi. Apakah kita akan memilikinya atau tidak? Beri aku jawaban yang pasti. Punya kepalamu. Punya satu. Kamu hanya tahu bagaimana memilikinya, suara Yu Luoxing terdengar. Kincuan tersenyum saat dia melihatnya pergi. Wilayah abadi. Kincuan menemukan bahwa itu tidak buruk. Meskipun kekuatannya jauh dari yang terkuat di sini, dia tidak akan bisa bersentuhan dengan keberadaan level itu dalam waktu singkat. Adapun kota kekaisaran-kekaisaran Cu Selatan, Kincuan tidak mau mengambil risiko. Jadi, dia meminta klan Dong Feng untuk membantunya. Alam surgawi sangat kuat, tetapi tidak ada seniman bela diri surgawi di mana-mana. Sebagian besar seniman bela diri alam setengah langit hanyalah orang biasa. Mereka hanya kuat secara fisik. Ada sangat sedikit seniman bela diri. Namun, ada terlalu banyak orang di dunia ini, begitu banyak sehingga sulit untuk dibayangkan. Itu benar-benar tak terhitung banyaknya. Mengatakan bahwa ada triliunan orang akan menjadi lelucon, karena jumlah orang jauh lebih banyak daripada triliunan. Istana Kastelan Kota Kekaisaran Tuan Kota, Sekte Federval telah menghancurkan Moon Embracing Palace. Haruskah kita mengambil tindakan? Di aula utama City Lords Mansion, seorang pria berkata kepada seorang pria parubaya yang tampan dengan pakaian brokat. Pria parubaya yang tampan ini adalah Tuan Kota Kekaisaran. Meskipun dia terlihat seperti pria parubaya, sebagian besar keberadaan yang seumuran dengannya sekarang sudah tua dan lanjut usia. Di mata mansion Tuan Kota-Kota Kekaisaran, sekolah Yuluo dari Kota Perbatasan Desolate hanyalah sebuah tempat kecil. Selain itu, itu adalah tempat yang sangat terbelakang dan lemah. Namun, Sekte Federval telah dengan mudah memusnahkan Moon Embracing Palace, sehingga City Lords Mansion secara alami memandang mereka dari sudut pandang yang berbeda. Pada level mereka, mereka tidak peduli dengan tempat-tempat kecil itu, tetapi mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka telah diajari oleh nenek moyang mereka bahwa mereka harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, sekolah Yuluo tidak bisa ditinggalkan. Namun, mansion Tuan Kota telah mendengar beberapa berita bahwa sekolah Yuluo adalah dermawan keluarga Dongfeng. Ini sebenarnya dilakukan dengan sengaja oleh keluarga Dongfeng. Mereka ingin rumah Tuan Kota tahu bahwa mereka adalah dermawan mereka. Menyentuh dermawan mereka sama dengan melawan keluarga Dongfeng. Ketika saatnya tiba, keluarga Dongfeng akan berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Ini juga yang dikhawatirkan oleh City Lords Mansion. Kalau tidak, jika mereka berbenturan dengan keluarga Dongfeng, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, reputasi mereka akan ternoda. Lagi pula, apa yang telah mereka lakukan di masa lalu tidak terhormat. Jika orang lain mengetahuinya, reputasi mansion Tuan Kota akan sangat rusak. Ini membuat Tuan Kota sedikit berkonflik. Sekolah Yuluo adalah bahaya yang tersembunyi, dan dia tidak ingin meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Tuan Kota, jika kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, kita bisa melakukannya secara diam-diam. Suruh klon bayangan melakukan perjalanan ke sana. Selama para pemimpin sekolah Yuluo dihilangkan, itu akan baik-baik saja, seorang pria paru baya dikatakan. Tuan Kota memandangnya dan berkata, saya sudah memikirkan ini sebelumnya. Biarkan saya melihat apakah ada cara yang lebih baik. Dia telah memikirkan metode ini sebelumnya, tapi itu bukan tingkat keberhasilan 100%. Jika gagal, itu akan mengingatkan musuh, dan akan sulit untuk berhasil. Tuan Kota, saya telah menerima kabar bahwa pemuda itu adalah dokter ajaib. Bulan ini, dia akan merawat Dongfeng Yiru. Bulan ini, dia pasti akan menerima perlindungan penuh dari keluarga Dongfeng, kata seorang pria sebagai dia masuk. Dokter ajaib, Tuan Kota mengerutkan kening. Identitas dokter ajaib sangat sensitif. Jika seseorang membunuh dokter tanpa alasan, terutama dokter ajaib, begitu diketahui, mereka akan diboykot oleh semua orang di lingkaran. Dokter adalah keberadaan khusus di dunia para pejuang, terutama dokter ajaib. Lagipula, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan terluka atau tidak memiliki masalah? Jika dokter ajaib ada, itu mungkin bukan masalah. Namun, tanpa dokter ajaib, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Iya, dokter ajaib sejati. Semua orang tahu tentang luka Dongfeng Yiru. Dokter ajaib mana di seluruh kekaisaran yang bisa merawatnya. Namun, dokter ajaib muda ini akan dapat mengobatinya jika tidak ada yang salah, kata pria dari sebelumnya. Begitu dia sembuh, dia pasti akan menjadi terkenal. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang akan bertarung untuknya? Bagaimana kita akan menghadapinya? Tuan kota semakin mengerutkan kening. Sebulan kemudian, ketika dokter ajaib ini dapat merawat Dongfeng Yiru, medan perang keabadian akan terbuka. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan berpartisipasi. Ini bukan kesempatan yang baik, kata seorang lelaki tua sambil berdiri. Tuan kota tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berpikir, meskipun kediaman Tuan kota sangat kuat, ada banyak kekuatan di kekaisaran Cu Selatan yang tidak lebih lemah dari kediaman Tuan kota. Selain itu, ada keluarga kekaisaran Selatan Chu Empire dan beberapa keluarga tersembunyi. Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Tiga hari kemudian, Kincuan membawa Changlan dan Suanyuan-Suan ke keluarga Dongfeng dan tinggal di sana. Terlepas dari perawatan normal, mereka menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi atau pergi ke rumah lelang untuk melihat apakah ada yang mereka butuhkan. Sebagian besar waktu, ada lima dari mereka. Dongfeng Yiru juga akan bersama Kincuan dan yang lainnya. Setelah tiga tahun, putra kebanggaan keluarga Dongfeng muncul kembali. Banyak orang penasaran. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan alasannya. Reputasi Miracle Dr. Kincuan meledak. Dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran terguncang. Inilah yang diinginkan Kincuan. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Dengan reputasi, dia akan memiliki pengaruh. Tidak hanya dia akan lebih unggul dalam hal reputasi, tetapi juga akan mempersulit kediaman Tuan Kota untuk menemukan pembantu. Setelah reputasinya meningkat, banyak orang datang mengunjungi Kincuan, tetapi mereka semua ditolak. Tentu saja, itu akan menjengkelkan untuk melihat mereka semua. Oleh karena itu, Kincuan menolak untuk melihat mereka semua. Cedera Dongfeng Yiru sebagian besar sembuh. Dalam seminggu lagi, dia akan pulih sepenuhnya. Namun, bahkan jika dia pulih, dia masih membutuhkan setengah tahun hingga satu tahun untuk perlahan menyempurnakan meridian dan dantiannya. Tuan Muda Kin, Battlefield of Immortals akan dibuka. Haruskah kita pergi? Tuan Muda Changlan bertanya. 1635. Medan Perang Dewa. Kincuan tertegun. Changlan tersenyum. Kamu benar-benar kurang informasi. Tapi itu benar. Dengan wanita cantik di sisimu, siapa yang peduli dengan berita ini? Kamu cemburu. Kincuan memandang Changlan. Oke, aku akui aku cemburu. Untungnya, itu kamu, Tuan Muda Kin. Jadi ini bukan pukulan besar. kata Changlan ringan. Oke, ceritakan tentang Battlefield of Immortals. Aku akan mengajarimu cara mengejar wanita, kata Kincuan. Changlan tersenyum main-main dan tidak berbicara. Dia hanya melihat Kincuan. Kincuan terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat Yulu Oking menatapnya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berjalan. Tuan Muda Kin pasti pandai mengejar wanita. Aku juga ingin mendengarnya. Changlan menundukkan kepalanya dan minum teh, tetapi dari waktu ke waktu, dia melihat senyum canggung Kincuan. Kincuan benar-benar malu. Dia memandang Yulu Oshing dan tersenyum ringan. Saya berbohong kepada Tuan Muda Changlan. Anda tahu bahwa saya sama sekali tidak tahu cara mengejar wanita. Yulu Oshing duduk di sebelah Kincuan. Kincuan dengan cepat menuangkan secangkir teh untuknya. Kaka Ipar, dari semua orang yang saya temui, hanya Tuan Muda Kin yang membuat saya merasa kalah. Jangan bicara tentang kultivasi, keterampilan medis, dan penempaan senjata. Saya selalu berpikir saya lebih tampan daripada dia, tapi dalam hal keberuntungan dengan wanita, dunia kita terpisah. Kamu pikir itu salah. Kamu tidak setampan dia, kata Yulu Oshing dengan serius. Kincuan terhibur. Changlan menatap Kincuan dan Yulu Oshing tanpa berkata-kata. Kalian pasangan yang cocok. Aku menyadari bahwa aku datang ke sini untuk dilecehkan. Battlefield of Immortals adalah reruntuhan legendaris dari perang besar antara makhluk abadi. Itu telah dilestarikan. Hanya ada satu Battlefield of Immortals di daerah kami. Itu dibuka setiap tiga tahun sekali dan dibuka selama tiga bulan setiap kali. Dikatakan bahwa ada harta abadi di dalamnya. Tentu saja, ada juga bahaya besar. Setiap kali, banyak orang masuk. Setiap kali, ada orang yang mendapat peluang besar. Tetapi setiap saat, banyak orang mati di dalam. Changlan sempat berbicara tentang Immortal Battlefield. Kincuan memandang Yulu Oshing dan berkata, Nyonya, menurut Anda apakah kita harus pergi? Yulu O memandang Kincuan, aku akan mendengarkanmu. Kincuan tersenyum. Changlan memandang Kincuan dengan senyum masam. Ketika saatnya tiba, kita semua akan pergi bersama. Keberuntunganku selalu baik. Selama ada sesuatu yang baik, kita pasti akan mendapat bagian, kata Kincuan sambil tersenyum. Changlan mengangguk, oke. Momo-ngomong, apakah kamu tahu siapa tunangan Tuan Muda Dong Feng sekarang? Changlan memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan terkejut. Mungkinkah itu terkait dengan kediaman Tuan Kota? Ya, tebakanmu benar. Wanita itu tahu bahwa dia akan menyinggung keluarga Dong Feng jika dia memutuskan pertunangan, jadi dia memutuskan untuk lebih menyinggung mereka. Dia langsung mengatur pernikahan dengan mansion Tuan Kota untuk membuat keluarga Dong Feng kalah. Bahkan lebih banyak wajah, kata Changlan. Memutuskan pertunangan adalah hal yang sangat memalukan. Memutuskan pertunangan dan menikahi musuh bahkan lebih memalukan. Aku melihat wanita itu dan Tuan Muda Kenam dari rumah Tuan Kota, kata Changlan sambil tersenyum. Sepertinya kamu sangat bahagia, kata Kincuan. Saya pergi dengan Tuan Muda Dong Feng hari ini. Anda tidak melihat situasi saat mereka bertemu. Itu sangat menyenangkan, kata Changlan sambil tersenyum. Apakah mereka bertengkar, tanya Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kemunculan tiba-tiba Tuan Muda Dong Feng mengejutkan wanita itu. Dalam tiga tahun terakhir, Tuan Muda Dong Feng tidak pernah muncul. Saya kira wanita itu telah melupakannya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya lengah. Apa yang Tuan Muda Dong Feng katakan? Tanya Kincuan. Tuan Muda Dong Feng sangat acuh tak acuh. Pada awalnya, dia bahkan tidak melihat wanita itu. Dia bahkan tidak melihat Tuan Muda Kenam dari kediaman Tuan Kota, kata Changlan. Kincuan tidak berbicara. Dia sedang menunggu Changlan untuk melanjutkan. Tuan Muda Kenam dari mansion Tuan Kota seharusnya tidak sebagus Tuan Muda Dong Feng di masa lalu. Sekarang Tuan Muda Dong Feng telah kehilangan kultifasinya, dia sepertinya ingin mendapatkan kembali wajahnya. Dia memeluk seorang wanita dan berhenti Tuan Muda Dong Feng, memamerkan cintanya di depan Tuan Muda Dong Feng. Changlan tertawa lagi saat mengatakan ini. Tuan Muda Kenam memeluk wanita itu dan menciumnya sebentar. Dia memandang Tuan Muda Dong Feng dan mengangkat kepalanya seolah ingin pamer. Tuan Muda Dong Feng hanya mengatakan satu kalimat, dan Tuan Muda Kenam hampir jatuh. Kincuan tersenyum. Yu Luoxing sudah pergi. Kincuan juga menebak sesuatu. Apakah Tuan Muda Dong Feng memuji mulut wanita itu sangat bagus? Iya, dia memuji mereka dengan sangat tulus dan kemudian pergi tanpa melihat mereka. Seolah-olah dia telah meninggalkan mereka seperti sepatu rusak. Seolah-olah dia tidak menginginkannya lagi, kata Changlan sambil tersenyum. Tuan Muda Dong Feng adalah orang yang sombong. Dia memiliki sedikit karakter, tetapi mengatakan kata-kata seperti itu tidak buruk. Kita dapat berkomunikasi lebih banyak di masa depan, kata Kincuan sambil tersenyum. Satu minggu berlalu. Dalam dua hari, Battlefield of Immortals akan terbuka. Karena itu, selama dua hari ini, banyak orang akan bergegas ke pintu masuk. Tuan Muda Dong Feng sudah pulih. Namun, dia masih membutuhkan setengah tahun hingga satu tahun untuk pulih. Oleh karena itu, kali ini dia tidak bisa pergi ke Battlefield of Immortals. Dong Feng yiru sangat berterima kasih kepada Kincuan. Dapat dikatakan bahwa Kincuan telah memberinya kesempatan hidup baru. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak menjaga Kincuan, dia juga mempercayainya sepenuhnya. Sebelum Kincuan dan yang lainnya pergi ke pintu masuk Battlefield of Immortals, Tuan Muda Dong Feng memperingatkan Kincuan, hati-hati di Battlefield of Immortals. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Tuan Kota pasti akan berurusan denganmu. Mehaem, kami akan berhati-hati. Kincuan tersenyum. Keluarga Dong Feng juga memiliki orang-orang di dalamnya. Kalian harus berhati-hati. Cobalah untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari mereka. Rombongan Kincuan dan orang-orang dari kediaman penguasa kota berangkat. Orang-orang ini semuanya ahli dari keluarga Dong Feng. Sebelum pergi, kepala keluarga Dong Feng secara pribadi menginstruksikan mereka untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada Kincuan dan yang lainnya. Pintu masuk Battlefield of Immortals berada di Gunung Tianhuang. Gunung Tianhuang terletak di bagian paling utara kota perbatasan Desolate. Itu adalah penghalang besar yang memisahkan area ini. Dua hari bukanlah waktu yang lama. Lagi pula, ada binatang iblis terbang yang kuat. Dua hari sudah cukup. Jaraknya tidak terlalu jauh. Gunung Tianhuang benar-benar sunyi. Tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di sini. Angin kencang menerjang tempat itu. Bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau di Gurung Gobi. Cuaca di sini kering dan keras. Itu tidak cocok untuk tanaman tumbuh. Di lembah yang sunyi, lembah yang sangat besar, sudah ada lautan manusia. Semua orang menunggu Battlefield of Immortals dibuka. Setelah dibuka, semua orang di lembah akan memasuki Battlefield of Immortals. Masih ada waktu sebelum pembukaan. Itu hanya malam. Keesokan harinya, Battlefield of Immortals akan dibuka. Ekspresi kincuan tidak berubah. Dia mengamati sekeliling dan orang-orang di lembah. Ini benar-benar mengejutkan karena kekuatan beberapa orang terlalu kuat, dan dia tidak yakin sama sekali. 1636. Keluarga Dong Feng dianggap sebagai keluarga kelas satu di Kekaisaran Cu Selatan. Mereka dianggap sekelompok orang di puncak piramida. Oleh karena itu, keluarga Dong Feng juga memiliki kekuatan besar di antara mereka. Orang tua yang memimpin tim adalah orang yang tegas yang memberikan perasaan bahwa tidak mudah bergaul dengannya. Selama dua hari terakhir, kincuan telah memperhatikan sesuatu tentang lelaki tua ini. Dia tampaknya berakting, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Dia bisa merasakan bahwa itu tidak mungkin salah, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Dia mengaktifkan Golden Divine Eye dan Truth List Tener miliknya. Tuan Kota berkata bahwa keluarga Dong Feng akan bekerja sama dengan kita untuk menyingkirkan mereka. Kincuan tertegun. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat orang-orang dari kediaman Tuan Kota. Pendengar kebenaran pernah membantu kincuan. Lagi pula, banyak orang mengenal seseorang sejak lama tanpa mengetahui sifat aslinya. Terkadang, apa yang dilihat mata itu salah, dan apa yang didengar telinga itu benar. Pada saat seperti itu, pendengar kebenaran sangat penting. Namun, pendengar kebenaran dibatasi oleh jarak, tetapi masih sangat berguna di lembah ini. Kincuan memandangi anggota keluarga Dong Feng tanpa mengedipkan mata. Dia masih mempercayai kepala keluarga Dong Feng dan Dong Feng Yiru. Namun, orang-orang ini telah disuap oleh kediaman Tuan Kota. Kincuan dengan cepat mengerti bahwa kediaman Tuan Kota telah berusaha keras untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan menghianati keluarga Dong Feng. Alasan mereka setia adalah karena harga pengkhianatan tidak cukup tinggi. Selain itu, selama mereka menyingkirkan Kincuan, bahkan jika mereka kembali ke keluarga Dong Feng, selama mereka mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa mereka telah gagal melindungi Kincuan, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, Dong Feng Yiru baik-baik saja. Sebagai seorang pejuang, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Bukan keluarga Dong Feng yang akan bekerja sama dengan kita, tapi orang-orang yang memimpin hari ini. Kediaman Tuan Kota telah berusaha keras kali ini. Kincuan tetap tenang, dia sangat jauh, dan kata-kata pihak lain ditekan. Biasanya, dia tidak akan bisa mendengar mereka, tapi kemampuan pendengar kebenaran membuatnya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Kincuan sekarang sedang merencanakan bagaimana menghadapi mereka. Awalnya, Kincuan merasa bahwa dengan peningkatannya dan para pemimpin keluarga Dong Feng, tidak akan ada masalah di Battlefield of Immortals, jadi dia tidak khawatir. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Mereka akan memasuki Battlefield of Immortals besok. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka berkumpul dalam kelompok 3-5 dan mengobrol tentang segala hal di bawah matahari. Bulan yang cerah tergantung di langit, dan sungai bintang bersinar cemerlang. Kincuan dan yang lainnya duduk bersama dan mengobrol santai. Anggota lain dari keluarga Dong Feng juga hadir. Divine Dr. Kin, kamu harus berhati-hati saat tiba di Immortal Battlefield. Lebih baik jika kamu tidak menyimpang terlalu jauh dari kami. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa melindungimu, kata lelaki tua itu perlahan. Divine Dr. Kin masih sangat kuat. Selain itu, Divine Dr. Kin adalah Divine Doctor. Mansion Tuan Kota mungkin tidak akan berani menyentuh Divine Dr. Kin, kata pria paru baya lainnya. Penatua kedua, kamu terlalu meremehkan Divine Dr. Kin. Kita semua di sini untuk mencari harta karun. Bagaimana kita bisa mencari harta bersama? Bukankah lebih aman tinggal di keluarga Dong Feng? Kincuan tersenyum saat dia melihat mereka. Padahal, dia tahu betul bahwa mereka ingin dia dan kelompoknya bergerak sendiri dan tidak mengikuti mereka. Jika mereka tidak hadir, kediaman Tuan Kota tidak akan bisa bergerak. Pada saat itu, mereka dapat menggunakan alasan bahwa Kincuan dan yang lainnya tidak ramah, dan mereka tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Jika mereka berada di sisi Kincuan, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menonton pertunjukan dan tidak membantu Kincuan. Yang kedua adalah bergabung dengan City Lords Mansion untuk menangani Kincuan. Itu adalah pilihan terakhir. Mereka hanya akan melakukan ini jika mereka tidak punya pilihan lain. Mereka pasti tidak akan bergabung dengan Kincuan untuk berurusan dengan Mansion Tuan Kota. Kincuan secara alami tidak ingin bersama dengan keluarga Dong Feng. Jika dia melakukannya, dia akan diserang oleh mereka bersama. Kami tidak akan menunda penatua kedua untuk mencari harta karun. Kami juga ingin menemukan beberapa harta. Kediaman Tuan Kota sedang sibuk mencari harta di medan perang abadi. Mereka mungkin tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan kita. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Kincuan tersenyum. Divine Dr. Kin, kami berada di bawah perintah Tuan Klan untuk melindungimu. Penatua kedua mengerutkan kening. Kincuan tersenyum. Benda tua ini sangat bagus dalam berakting. Tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Kincuan tersenyum. Tidak ada jalan lain. Lebih baik menghadapi Mansion Tuan Kota dan keluarga Dong Feng. Sebenarnya ada cara lain, yaitu mundur dan tidak masuk ke Immortal Battlefield. Namun, ini bukan gaya Kincuan. Jika dia mundur saat menghadapi kesulitan, itu akan mempengaruhi kultifasinya. Tentu saja, jika dia tahu dia akan mati, dia akan menjadi bodoh. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menemukan solusi. Penatua kedua sangat bersikeras untuk melindungi Kincuan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memasuki Immortal Battlefield besok. Kincuan dan yang lainnya berkumpul bersama. Suanyuan Suan memandang Kincuan dengan bingung. Tanpa perlindungan keluarga Dong Feng, akan sangat sulit bagi kita di dalam. Dengan pemahaman saya tentang Tuan Muda Kin, pasti ada alasannya. Jika kita membiarkan keluarga Dong Feng mengikuti kita, itu akan menjadi lebih sulit. Chanlan tersenyum. Yu Luo King tidak mengatakan apa-apa. Dia pendiam dan acuh tak acuh. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan, matanya bersinar penuh pengertian. Suanyuan Suan juga orang yang cerdas. Dia bereaksi dengan cepat dan menatap Kincuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kincuan tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum. Suanyuan Suan tersenyum pahit saat melihat Kincuan. Ini tantangan yang bagus. Perlakukan itu sebagai latihan. Kincuan tersenyum. Melihat ekspresi tenang Kincuan, mereka semua juga merasa lega. Hari berikutnya. Matahari terbit dari timur. 10.000 sinar cahaya kemasan menyinari lembah. Seolah-olah lembah itu ditutupi lapisan cahaya warna-warni yang misterius. Pada saat itu, semua orang tampaknya dipenuhi dengan ambisi. Tubuh mereka sepertinya dipenuhi dengan kekuatan. Segera, seluruh lembah diselimuti oleh lingkaran cahaya misterius. Itu seperti kepompong cahaya raksasa. Suara mendesing. Semua orang di lembah menghilang. Kincuan dan yang lainnya merasakan tubuh mereka sedikit bergoyang. Seolah-olah mereka mengedipkan mata. Kemudian, mereka muncul di tempat misterius. Langit biru dan udara harum. Ada vitalitas di mana-mana. Energi spiritual di sini sangat melimpah. Ada pegunungan hijau dan air jernih, hutan dan danau. Itu seperti surga. Namun, ini adalah medan pertempuran para dewa. Dikatakan bahwa dewa yang tak terhitung jumlahnya telah bertarung di sini. Dikatakan bahwa tempat ini telah berperang begitu banyak hingga langit dan bumi menjadi gelap. Dewa yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Dikatakan bahwa banyak harta telah jatuh di sini. Namun, tempat ini penuh dengan bahaya. Apakah seseorang dapat menemukan harta atau tidak tergantung pada nasib dan kemampuan? Tetua kedua dan yang lainnya datang ke sisi kincuan. Mereka harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Secara alami, mereka tidak bisa meninggalkan kincuan sendirian. Namun, kincuan pasti tidak akan membiarkan mereka mengikuti. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Lagipula, penatua kedua dan yang lainnya sangat menakutkan. Oleh karena itu, kincuan harus menghentikan penatua kedua dan yang lainnya untuk mengikuti. Dia tahu bahwa mereka mengadakan pertunjukan, tetapi dia masih harus terus berakting. Penatua kedua, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Pergilah. Jangan biarkan aku menahanmu. Terlebih lagi, aku cukup kuat. Jika kamu melindungiku seperti ini, itu akan membuatku tampak tidak berguna. Kincuan tidak punya pilihan selain mengatakan hal-hal seperti ini. 1637 Mendengar kata-kata kincuan, penatua kedua ragu-ragu sejenak dan berkata dengan canggung, karena dokter ilahikin mengatakan demikian, saya tidak akan bersikeras. Tetapi jika ada sesuatu, Anda harus segera menemukan saya. Sungguh rubah tua yang licik. Jika dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia akan berpikir bahwa dia adalah orang yang serius dan terus terang. Tapi sekarang, sepertinya ini semua adalah penyamaran yang bagus. Mungkin bahkan Patriar Klan Dong Feng telah dibodohi. Tentu saja, tidak masalah bagi kincuan apakah kepala keluarga Dong Feng telah ditipu atau tidak. Hal terpenting adalah bertahan dan berkembang di Battlefield of Immortals. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Hanya ketika seseorang kuat barulah seseorang bisa bebas dan tidak terkendali. Mengandalkan perlindungan orang lain bukanlah solusi jangka panjang. Penatua kedua dan yang lainnya pergi. Segera, tidak banyak orang yang tersisa. Orang-orang dari Mansion Tuan Kota juga telah pergi. Namun, kincuan dapat melihat dengan mata emasnya yang sale bahwa pihak lain telah memperhatikan mereka. Tidak bisakah mereka menunggu sebentar? Bagaimanapun, mereka memiliki waktu tiga bulan di Battlefield of Immortals. Tidak perlu terburu-buru. Mungkin juga mereka khawatir penundaan yang lama akan membawa masalah. Oleh karena itu, kincuan memutuskan untuk menghindarinya. Ayo pergi. Ikuti aku. Kincuan menarik Yuluo sambil tersenyum dan menemukan arah. Kemudian, dia melepaskan tiga binatang harta karun dan membiarkan mereka mencari harta karun. Yang perlu dia lakukan adalah memimpin yang lain agar tidak diikuti oleh kediaman Tuan Kota. Ini adalah skenario terburuk kincuan. Hindari mereka. Dengan mata dewa emas, dia seharusnya bisa menghindarinya. Lagi pula, medan di sini rumit dan berbahaya. Tidak akan sulit untuk menghindarinya dengan memanfaatkan medan dan rintangan alam. Jika memungkinkan, dia bahkan bisa mengalahkan mereka satu per satu. Kincuan tahu bahwa pihak lain hanya mengawasinya. Dia akan aman selama dua atau tiga hari ke depan. Lingkungan di sini terlalu indah. Mereka berempat merasa seperti sedang dalam tur wisata. Pada awalnya, ada terlalu banyak orang. Mereka tidak bisa bubar dalam waktu singkat. Lagi pula, hanya ada beberapa arah. Ada banyak orang di setiap arah. Mansion Tuan Kota tidak bisa bertindak begitu cepat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kerumunan besar bubar sedikit demi sedikit. Tiga hari kemudian, mereka hampir sepenuhnya bubar. Mereka semua telah mendirikan kemah mereka sendiri. Ada yang mencari di lembah, ada yang mencari di lembah lain, ada yang mencari di danau, ada yang mencari di hutan, sementara kelompok berempat Kincuan mencari di sungai. Ini adalah sungai besar. Meskipun disebut sungai, lebarnya lebih dari beberapa ribu meter. Air sungai yang bergelombang sangat spektakuler. Ombaknya sangat tinggi dan sangat dalam. Pada saat ini, bayi naga dan beberapa binatang berharga ada di sungai ini. Tidak ada yang bisa dilihat di permukaan, tetapi mata dewa emas Kincuan dapat melihat bahwa roh ki sangat melimpah di kedalaman seribu meter. Dengan ki spiritual yang melimpah, pasti ada keberadaan khusus di tempat ini. Kincuan juga melepaskan kura-kura Blackwater karena Kincuan telah melihat sebagian dari orang-orang istana Tuan Kota bergegas mendekat. Ini adalah lembah besar tempat sungai mengalir. Bagian lembah ini sangat sepi, dan gunung-gunung ditutupi tumbuhan subur. Hanya sungai ini yang mengalir. Bagian lembah ini sebenarnya adalah genangan air yang sangat besar. Dan harta karun sedang mencari harta karun di kolam yang dalam ini. Itu adalah waktu dan tempat yang tepat. Kincuan merasa bisa bertarung dengan pihak lain di sini. Segera, sekelompok orang dari City Lords Mansion muncul. Ada sekitar selusin dari mereka. Mereka dipimpin oleh dua pria tua, empat pria muda, dan sisanya adalah pria parubaya. Mereka langsung berjalan menuju Kincuan. Pada prinsipnya, tempat ini tidak memiliki pemilik, jadi siapapun bisa datang ke sini. Namun, tempat tersembunyi seperti itu biasanya dilewati setelah orang tiba. Kecuali jika mereka menemukan harta karun dan memiliki niat jahat. Agar kediaman Tuan Kota datang seperti ini, orang-orang dengan mata tajam akan tahu bahwa mereka tidak memiliki niat baik. Yu Luoxing memandangi orang-orang yang berjalan mendekat. Dua lelaki tua yang memimpin adalah peserta dari saat itu. Ingatan Yu Luoxing sangat bagus, jadi dia dengan jelas mengingat banyak peserta. Kalian benar-benar berani, kata salah satu lelaki tua itu dengan dingin. Kincuan juga tahu situasinya. Dia memandang orang-orang tua itu dan berkata, surga memperhatikan apa yang dilakukan orang. Sudah waktunya. Hahaha, membual tak tahu malu. Kamu hanya sekelompok anak-anak yang masih basah di belakang telinga mereka. Anak muda, kamu seorang dokter yang saleh. Selama kamu memutuskan semua hubungan dengan mereka, aku bisa membawamu ke ketinggian yang meroket dan membawamu ke masa depan yang lebih cerah. Orang tua itu berkata kepada Kincuan, Aku pasti akan meroket. Namun, seseorang sepertimu bahkan tidak cocok untuk membawa sepatuku. Kamu ingin aku membuat meroket? Apakah kamu pikir kamu bodoh? Kincuan mencibir. Baiklah, karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lingkungan di sini sangat indah. Ada gunung dan sungai. Membunuh orang di sini sangat artistik. Lagipula, mati di sini bukanlah tempat yang buruk untuk kembali. Orang tua itu tidak marah. Kalau begitu mari kita mulai. Setelah Kincuan mengatakan ini, dia menarik Yulu Oshing, Changlan, dan Suanyuan-Suan ke udara dan muncul di atas kolam. Dia menginjak air dan melayang di udara. 12 posisi Dewa Bunga. Formasi 5 elemen Sein Buddha. Haha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Serang. Selusin dari mereka bergerak. Mereka muncul di atas kolam dan menyerang Kincuan. Tekanan surgawi mata Dewa. Kemarahan mata Dewa. Pagoda 7 tingkat Zen Yao Sian. Platform Dewa Naga. Transformasi Putra Naga Langit. Kong Kong. Yulu Oshing mengeluarkan sitarnya dan mulai bermain. Gelombang air melonjak ke langit. Anggur Naga Emas. Anggur Naga Emas yang besar membubung ke langit dan melilit mereka berdua. Bibir Kincuan meringkuk menjadi senyum dingin. Surga Tangan Yin yang menutupi segel Naga Dewa. Semua ini dilakukan sekaligus oleh Kincuan, dan kekuatannya sangat keras. Golden Dragon Finn masih merupakan senjata pembunuh. Keduanya tercengang dan tidak terlalu memikirkannya. Tetapi dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa mereka dengan mudah dibunuh. Golden Dragon Finn dengan mudah membunuh mereka berdua. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan orang-orang ini menatap kosong, dan terlebih lagi, mereka tercengang. Tetapi pada saat itu, beberapa orang muncul di dalam air. Bayi naga itu keluar, meraih salah satu kaki mereka dan menariknya ke dalam kolam. Penyusuan Sui membuka mulutnya dan menelan salah satunya. Seniman bela diri kuat, tetapi tubuh daging dan darah mereka tidak dapat menahan gigi tajam binatang iblis. Jika itu adalah pertarungan langsung, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, mereka tidak bisa bertahan dan diserang. Selain itu, monster Kincuan tidak biasa. Mereka dilahirkan dengan garis keturunan yang menakutkan, bersama dengan 12 posisi Dewa Bunga dan formasi 5 elemen Sein Buddha. Mereka juga berada di alam surgawi tahap 2. Setelah buff, mereka jauh lebih kuat. Selain itu, mereka adalah harta karun dan memiliki naga sungguhan. Ada juga penyusuan Sui dengan garis keturunan Suan Wu. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih tinggi di kolam. Seketika, 4-5 orang tewas. Ini hanya satu pertukaran dan yang meninggal semuanya adalah ahli alam surgawi. Untuk level mana mereka berada, tidak ada yang tahu. 1638 Ketiga pemuda itu menjadi sasaran binatang buas Kincuan. Ketiga pemuda itu adalah yang terlemah. Meskipun mereka disebut pemuda, mereka sebenarnya dua kali lebih tua dari Kincuan. Kekuatan mereka baru saja mencapai alam surgawi. Tapi di depan binatang Celestial Realm yang diperkuat, mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dari 15 orang, 7 tewas seketika. Yang mati adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, meski begitu, 8 orang yang tersisa masih kaget. Mereka dengan cepat terbang, tidak berani tinggal di atas kolam. Binatang iblis yang menyerang mereka dari bawah kolam terlalu menakutkan. Kincuan tidak berani menggunakan tabu pearl karena dia tidak 100% yakin dia bisa membunuh mereka. Untuk menghadapi mereka, dia perlu membuat mereka lengah. Jadi, Kincuan tidak mengejar. Tidak perlu. Celestial Battlefield sudah lama dan dia bisa bermain perlahan. Saat ini, dia memiliki keuntungan waktu dan tempat. Hanya dengan begitu dia bisa membalikkan situasi dengan indah. Adapun orang-orang dari City Lord Manor, terutama kedua tetua, mereka sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Tapi melihat para pemuda dan kolam misterius itu, mereka tidak berani turun. Kincuan tertawa, jika kamu tidak berani turun, enyahlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah dan mari bertarung. Seorang pria parubaya memprovokasi. Aku bukan ayahmu, jadi mengapa aku harus memanjakanmu? Kincuan menatapnya dengan dingin. Kata-katanya bisa membuat marah orang sampai mati. Kamu, kamu, bajingan kecil, aku akan membiarkanmu mati dengan mengerikan. Pria parubaya itu berkata dengan kejam. Pa! Kincuan langsung menggunakan Divine Strike untuk menamparnya. Tamparan keras menyebabkan wajahnya membengkak. Seseorang seharusnya tidak memukul wajahnya saat memukul seseorang, tetapi Kincuan menamparkan wajahnya. Pria parubaya itu sangat marah. Dia kehilangan akal sehatnya dan menyerang. Kedua tetua itu terkejut, kembalilah, ini berbahaya. Tapi sudah terlambat, anggur naga emas. Bangkitnya naga. Soaring Dragon tidak bisa dihindari. Meskipun hanya berlangsung singkat, itu sudah cukup bagi Kincuan's Golden Dragon Finn untuk melibatkan pihak lain. Harus dikatakan bahwa anggur naga emas Kincuan benar-benar terlalu menakutkan. Jika seseorang terjerat olehnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Ini juga salah satu kartu truf Kincuan yang paling efektif. 8. Delapan tewas. Kincuan mencibir saat dia melihat ketujuh orang di langit. Tatapannya yang provokatif membuat kedua lelaki tua itu ingin turun dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka bertarung, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mereka bahkan mungkin mati di sini. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan pergi. Kincuan juga menghela nafas lega. Dia menantikan pertempuran, tetapi dia juga khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan banyak dari itu. Sekarang setelah mereka pergi, dia bisa bersantai sejenak. Yu Luoxing juga menghembuskan nafas sedikit. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu khawatir tentang aku? Ya, aku mengkhawatirkanmu. Apakah kamu puas? Yu Luoxing berkata dengan marah. Apakah ada hadiah? Kincuan bertanya dengan penuh harap. Pak, bukankah hadiah ini cukup baik? Yu Luoxing dengan ringan mengetuk dahi Kincuan. Itu sangat ringan dan sangat intim. Kincuan tersenyum. Oke. Setelah ini, jika City Lord Manor datang lagi, akan ada lebih banyak orang dan mereka akan menjadi lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Changlan. Kami tidak akan melawan mereka secara langsung. Jika jumlahnya banyak, kami akan menghindari mereka. Jika jumlahnya sedikit, kami akan memusnahkan mereka. Kata Kincuan. Bagaimana jika kita dikepung? Tanya Changlan. Jika saya tidak ingin mereka mengelilingi saya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Kincuan berkata dengan tenang. Pada saat itu, binatang macan tutul naga muncul dengan beberapa kristal surgawi. Mata Kincuan berbinar. Medan perang surgawi, sebenarnya ada kristal surgawi di sini. Dia mengambilnya dari Dragon Leopard Beast dan memeriksanya. Mereka benar-benar kristal surgawi dan kualitasnya sangat tinggi. Meskipun kristal surgawi normal tidak dapat meningkatkan harta karun Kincuan saat ini, dao penempaan roh Kincuan telah mencapai kesempurnaan. Dia bisa menyempurnakan, menggabungkan, mensintesis, dan meningkatkan kualitas kristal surgawi normal, bahkan mencapai perubahan kualitatif. Kincuan dan yang lainnya bersiap untuk turun untuk melihatnya. Pokoknya, beberapa harta karun dan penyu air hitam sudah dibina. Ada juga bayi naga, jadi airnya pasti yang paling aman. Mereka berempat menuju ke dasar sungai besar. Harus dikatakan bahwa sungai ini sangat dalam. Selain itu, ini adalah kolam besar yang tak terduga. Kincuan membiarkan beberapa hewan harta mengintai jalan sementara Kincuan dan yang lainnya berdiri di belakang penyu air hitam dan perlahan turun. Meskipun sangat dalam, penyu Blackwater sangat cepat, sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai dasar. Begitu banyak kristal surgawi. Kincuan memandang kristal surgawi di dasar kolam. Mereka sepertinya tertanam di dasar kolam. Tidak hanya itu, sepertinya ada medan magnet khusus di sini. Banyak hal tenggelam di sini. Mungkin medan magnet ini hanya menarik benda-benda dengan spiritualitas, jadi benda-benda yang muncul di sini penuh dengan energi spiritual. Kincuan memerintahkan beberapa binatang iblis untuk dikumpulkan, sementara dia melihat sekeliling. Kincuan merasa ada aura yang familiar di sini, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia melihat sekeliling dengan mata dewa emasnya. Dasar kolam itu sangat besar. Butuh beberapa waktu untuk menjelajahinya. Beberapa harta karun mengumpulkan kristal surgawi dengan sangat cepat. Kincuan menyimpannya. Aku akan menyimpannya dulu. Kita akan membagi jarahan saat kita kembali. Kamu menggunakannya? Kami tidak akan banyak berguna. Chanlan tersenyum. Sudah waktunya hartamu ditingkatkan. Oke, kita akan membicarakannya nanti. Aku merasakan aura khusus di sini. Semuanya, berhati-hatilah. Kincuan mengingatkan. Ini membuat hati yang lain mengepal. Kincuan, menurutmu apa itu? Yu Luwoking bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Ini sangat kuat dan familiar. Coba aku lihat. Kincuan juga tidak yakin. Cari perlahan. Maju perlahan. Empat jam kemudian, Kincuan menatap gerbang naga di depannya dengan kaget. Aura sebelumnya datang dari sini. Gerbang naga. Sebuah halo melilitnya. Gerbang naga yang sangat suci tidak besar tapi juga tidak kecil. Itu megah, tebal, dan mengeluarkan aura yang sangat berat. Mata Dewa Emas. Ini memang gerbang naga. Kincuan bingung. Dia melihat lagi dan bahkan lebih terkejut. Lompatan gerbang naga. Gerbang naga ini sebenarnya adalah peluang besar. Ikan mas legendaris yang melompati gerbang naga benar-benar muncul. Namun, ini bukanlah seekor ikan mas yang melompat melewati gerbang naga. Siapapun bisa melompati gerbang naga, tapi apakah seseorang bisa menjadi naga atau tidak bergantung pada keberuntungannya. Bagus. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dan kesempatan untuk mendapatkan manfaat apapun sangat kecil. Namun, itu masih merupakan hal yang baik. Canlan tersenyum. Tuan muda canglan, Anda tahu. Kincuan tersenyum. Gerbang naga, lumayan. Ayo tambahkan monster kita dan coba keberuntungan kita. Canlan tersenyum. 1639 Sekte Naga Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Kincuan sedikit emosional karena dia memiliki sembilan dewa naga, roh naga, mutiara naga, dao jiwa naga. Sembilan dewa naga tampaknya mendambakan sekte naga ini. Beberapa dari mereka memandang Kincuan. Jelas bahwa Kincuan harus pergi dulu. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Kincuan tersenyum. Biarkan binatang itu mencoba dulu. Bayi naga. Kincuan biarkan bayi naga mencoba dulu. Hal kecil mendambakan sekte naga ini dan langsung masuk. Itu adalah gerbang seperti kristal dengan riak di atasnya. Ada totem naga dewa yang perkasa di atasnya, dan tampaknya hidup, memancarkan energi dan energi spiritual yang kuat. Suwa. Bayi naga memasuki sekte naga. Meskipun Kincuan tidak terlalu khawatir, dia sedikit khawatir. Lagipula, sekte naga adalah peluang besar. Dikatakan bahwa tidak ada resiko dan itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Tetapi semua orang tahu bahwa semakin besar peluangnya, semakin besar bahayanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan merasakan perubahan pada bayi naga. Dia bisa merasakan situasinya saat ini dan itu tidak berbahaya. Setengah jam telah berlalu, dan itu mendekati 3 per 4 jam. Suwa. Bayi naga keluar. Eh. Kincuan tertegun. Rana bayi naga tidak berubah. Itu masih satu alam lebih tinggi dari Kincuan, alam surgawi tahap 2. Tapi auranya telah berubah, perubahan besar. Tubuhnya masih sangat besar. Ini membuat Kincuan penasaran. Apakah makhluk kecil ini keturunan dewa naga? Mengapa itu sangat kecil? Itu lucu seperti anak kecil. Itu terlalu manis tapi sangat kuat. Untungnya, ini adalah binatang Kincuan dan dijinakkan dari telur. Sampai batas tertentu, ia memperlakukan Kincuan sebagai induknya dan keberadaan terdekatnya. Bahkan sudah dicap sejak lahir. Manfaat yang diperoleh bayi naga sangat besar. 5 elemen Divine Dragon Body tahap 3 menerobos dan meningkat satu ranah. 5 elemen Divine Dragon Strike mencapai tahap 2. Ini adalah hasil akhir. Kekuatannya meningkat dan serangannya menjadi lebih tajam. Kincuan sangat menantikannya. Yang paling penting adalah bayi naga memperoleh kemampuan paling penting setelah memasuki sekte naga. Jalan Besar Naga Ilahi. Ini adalah eksistensi yang mirip dengan jiwa. Ini membuat Kincuan sedikit bingung karena tidak peduli apakah bayi naga ini adalah keturunan naga ilahi atau bukan. Ini karena ia telah memahami Grid Dao of the Divine Dragon. Bahkan jika itu bukan Grid Dao dari Divine Dragon, selama itu memahami Grid Dao dari Divine Dragon, bahkan jika itu bukan Grid Dao dari Divine Dragon, itu tidak akan menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh anggota biasa. Ras naga bisa dibandingkan dengan Dikatakan bahwa seekor ikan mas dapat melompati gerbang naga dan menjadi seekor naga, mencapai surga dalam satu langkah. Bayi naga dikatakan sebagai keturunan naga ilahi, tetapi kemungkinan keturunan naga ilahi menjadi naga ilahi kurang dari 1 banding 1000, atau bahkan 1 banding 10.000. Bahkan dengan Grid Dao of the Divine Dragon, bukan berarti seseorang bisa menjadi Divine Dragon. Itu hanya berarti ada kemungkinan untuk berevolusi menjadi naga suci. Namun, kemungkinan ini seperti orang biasa yang memiliki kualifikasi untuk berkultifasi menjadi abadi. Dikatakan bahwa kemungkinan menjadi abadi dan kemungkinan menjadi naga ilahi dengan Dao besar naga ilahi hampir sama. Meskipun peluangnya tipis, itu cukup untuk membuktikan satu hal, Dao agung naga ilahi jelas merupakan fondasi terpenting Dao besar. Ini terutama terjadi ketika tubuh naga ilahi 5 elemen dan Dao agung naga ilahi muncul pada saat yang bersamaan. Dapat dikatakan bahwa bayi naga saat ini lebih dari 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Dalam jangka panjang, itu bahkan lebih tak ternilai. Ketika bayi naga keluar, Kincuan tersenyum dan berkata, Baiklah, semuanya, ayo masuk bersama. Ini bisa dilakukan bersama. Mereka berempat dan lebih dari 10 monster masuk bersama. Ketika Kincuan masuk, dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang di sini. Dia tidak bisa melihat orang lain. Ini adalah aula emas yang mempesona. Itu benar-benar mempesona. Mem, ada totem naga di keempat dinding aula dan menutupi keempat sisinya. Itu memancarkan aura misterius. Gemuruh-gemuruh. Sembilan naga suci terus mengeluarkan raungan yang dalam. Kincuan tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Mem, totem ini terlihat seperti jimat. Kincuan menggunakan kesadarannya untuk mulai menggambar totem naga ini. Sungguh totem naga yang rumit. Namun, di bawah gambar Kincuan, semuanya mulus dan mulus. Dia merasa sangat nyaman dan segar. Semakin cepat dia menggambar, semakin baik perasaannya. Of. Mem, jimat itu berhasil menembus level 13. Kincuan senang tapi sebelum dia bisa bahagia, tubuhnya bergetar. Energi naga yang menakutkan diaula melonjak ke tubuhnya dan ke pelet naganya. Kesadarannya terasa seperti akan meledak. Dewa naga dao. Kincuan tertegun. Dewa naga dao, bayi naga memahaminya dan dia benar-benar memahaminya juga. Mem, sembilan naga dewa. Sembilan naga dewa. Ketika Kincuan melihat ke sembilan naga dewa, dia menyadari bahwa mereka juga telah menerobos. Sembilan naga dewa dari enam alam. Mem, kekuatannya menembus ke puncak alam surgawi. Dia harus melewati kesengsaraan hidup dan mati. Jika tidak, Kincuan curiga bahwa dia bisa memasuki tahap empat alam surgawi. Selain itu, dia menerobos ke alam surgawi tahap dua dan tiga. Dewa naga dao yang kuat dan jimat itu sebenarnya tidak memiliki kesengsaraan hidup dan mati di tahap dua dan tiga. Dia langsung menerobos. Ini adalah tahap alam surgawi. Sangat jarang untuk menembus dua alam kecil berturut-turut. Merasakan energi vital yang ganas, energi naga, dan kekuatan suci di dalam tubuhnya, Kincuan sangat puas. Panen dari gerbang naga kali ini benar-benar luar biasa. Keuntungan dia dan bayi naga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Hal lain adalah jimat level 13. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa level 12 adalah puncaknya. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada batasan untuk prinsip, bagaimanapun juga prinsip adalah prinsip. Kali ini, dia menerobos ke level 13. Ini membuatnya tahu bahwa dia bisa terus bekerja keras dan terus menerobos. Formasi susunannya dan posisi dewa dari formasi susunan juga akan segera menerobos. Segera, yang lain keluar satu demi satu. Kincuan sedikit terkejut, suanyuan-suan sedikit tertekan, tapi Changlan sangat bersemangat. Kincuan dapat melihat bahwa Changlan telah memperoleh manfaat besar. Dao naga langit. Ini sudah cukup. Adapun yang lain, Kincuan tidak tahu, tetapi melihat kegembiraan Changlan, itu seharusnya lebih dari satu manfaat. Ketika Kincuan melihat Yulu Oshing, dia tertegun. Warisan Peri Naga Legenda mengatakan bahwa ada jenis naga khusus dalam ras naga, naga peri. Mereka adalah perwujudan kekuatan dan keindahan. Peri Naga, Putri Duyung, Kecantikan Rubah, dan Ular Peri, empat eksistensi yang cantik dan kuat. Energi abadi di tubuhnya sangat murni dan kental. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Dia awalnya berpikir bahwa mereka yang ada hubungannya dengan naga akan diurus, tapi sekarang sepertinya ini tidak mutlak. Beberapa monster keluar, binatang macan tutul naga telah memperoleh manfaat besar, dan monster lainnya hampir tidak mendapat manfaat. Kincuan sangat puas. Dia dan Yulu Oshing telah memperoleh manfaat terbesar. Sebenarnya, manfaat Kincuan sebanding dengan manfaat Yulu Oshing. Dalam jangka pendek, dia tidak sebaik Yulu Oshing, tetapi dalam jangka panjang, dia tidak lemah. Dari segi potensi, Divine Dragon Dao jelas lebih baik. Ini karena untuk memahami Dao ini diperlukan kondisi yang sangat keras. Kincuan mendapatkannya karena sembilan naga ilahi, dan bayi naga itu mungkin adalah keturunan naga ilahi. Gemuruh. 1640 Gerbang naga hancur dan menghilang. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kincuan mengira siapapun yang menemukan tempat ini dapat mencobanya, tetapi sepertinya dia terlalu rakus. Mereka mengumpulkan kristal surgawi dan melihat sekeliling. Mereka tidak menemukan harta yang menantang surga, jadi mereka bersiap untuk naik. Mereka sudah lama berada di sini. Yang lain memperhatikan perubahan Yuluo Xing, tetapi dia adalah orang yang seperti peri dan mereka mengira dia adalah wanita Kincuan, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa atau memandangnya. Kincuan bisa melihatnya dengan jelas. Wanita ini tidak hanya tak tertandingi dalam kecantikan, dia juga sangat kuat. Sepertinya dia sedikit berubah. Sebelumnya, Kincuan khawatir dia akan jatuh ke dalam jurang, tapi sekarang dia yakin dia baik-baik saja. Ini adalah keuntungan lain dari sebuah peluang, dapat mengubah nasib seseorang. Dia sedingin peri, lembut dan anggun, membuat orang tidak berani mendekat. Pada saat ini, Kincuan memiliki perasaan kuat yang sama. Pada saat ini, mereka semua keluar. Kincuan tersenyum. Ayo naik. Mereka naik dan kembali ke permukaan kolam. Tidak ada orang lain di luar, jadi Kincuan lebih percaya diri. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh kesempatan ini, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Peluang mereka untuk menang jauh lebih tinggi. Mata Dewa Emas Kincuan menggunakan mata Dewa Emas untuk melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Dia mengira pihak lain akan datang untuk berurusan dengannya lagi, atau mereka pergi karena tidak menemukannya. Lagi pula, mereka sudah lama berada di dasar kolam. Dengan mata Dewa Emas, mereka bisa menghindari banyak bahaya. Inilah mengapa Kincuan berani datang ke sini meskipun dia tahu bahwa sesepuh kedua klan Dong Feng telah disuap. Tampaknya datang ke Immortal Battlefield adalah pilihan yang tepat, dan manfaatnya tak terukur. Jika dia meluangkan waktu untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati, dia akan dapat menembus ke tingkat keempat dari alam abadi. Binatang harta karun masih dilepaskan, dan perburuan harta karun bergantung pada mereka. Yuluo Xing tidak banyak bicara, tapi ekspresinya tenang. Dia melihat sekeliling dan sesekali menunjukkan senyum tipis. Kincuan memahami suasana hati dan perasaannya saat ini. Nyatanya, dia sekarang bisa merasakan jejak keindahan di dunia ini. Dia benar-benar keluar dari dunia yang menyedihkan itu. Itu adalah hal terpenting baginya, sekaligus keuntungan terbesarnya. Saya sangat senang. Kincuan tersenyum. Saya telah menemukan bahwa dunia ini sebenarnya cukup indah, kata Yuluo sambil tersenyum sambil melihat sekeliling. Matanya yang cerah seperti bintang, menghiasi wajahnya yang dingin. Itu tak terlukiskan bergerak. Dia seperti bidadari dari lukisan, Dewi Istana Bulan. Pakaiannya lebih putih dari salju, bersih. Dia berdiri di sana seolah-olah dia bahkan tidak memiliki aura dunia fana. Karena kamu sangat bahagia, apakah kamu punya hadiah untukku? Kincuan tersenyum padanya. Tidak. Selamat, kamu berhasil keluar. Kincuan tersenyum. Yuluo Xing terkejut. Dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, Terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Kamu adalah ibu dari anakku, kata Kincuan. Tidak bisakah kau lebih serius? Jangan bilang kamu akan kembali pada kata-katamu. Beberapa hari kemudian, Kincuan menemukan tempat yang sunyi dan mendirikan dua formasi. Satu untuk dia menerobos, yang lain untuk mereka memiliki lapisan perlindungan ekstra. Dia takut jika orang-orang dari City Lord Manor datang ketika dia mengalami kesengsaraan hidup dan mati, itu akan merepotkan. Kali ini, kesengsaraan hidup dan mati sangat kuat. Menerobos ke alam keempat adalah parit kecil. Mungkin itu karena dia telah memperoleh Dewa Naga Dao dan Dao Surgawi merasa bahwa bakatnya lebih baik, tetapi kesengsaraan hidup dan mati ini benar-benar menakutkan. Ini menyulitkan Kincuan, tetapi dia yakin dia bisa melewatinya. Di gelombang terakhir, dia tidak menemukan yang paling cocok. Dia menemukan sambaran petir yang relatif besar untuk memasuki tubuhnya. Untungnya, fisik Kincuan cukup kuat. Jika dia tidak percaya diri dengan tubuhnya, Kincuan tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Kesengsaraan hidup dan mati berhasil. Tahap 4 Alam Surgawi Gerbang suan terbuka di tubuhnya, kekuatannya meningkat pesat, dan indranya menjadi lebih jernih. Dikatakan bahwa tubuh setiap orang seperti alam semesta kecil. Itu misterius dan memiliki potensi tak terbatas. Dia merobek formasi. Yang lainnya terus bergerak maju dan mencari harta karun. Namun, harta itu langka. Bahkan ibu rumah tangga terpintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Binatang buas sangat kuat dalam mencari harta karun, tetapi jika mereka tidak beruntung dan tidak ada harta karun di daerah ini, binatang berharga itu tidak akan berguna. Tuan Mudakin, jika kita terus maju, kita akan mencapai platform awan abadi. Hampir semua ahli akan pergi ke sana untuk memperebutkan tempat. Haruskah kita pergi? Kediaman tuan kota dan keluarga Dong Feng pasti akan pergi ke sana, kata Chan Lan. Platform Cloud Abadi Kincuan tertegun Dia masih bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang di sekitarnya. Meskipun dia menghindari banyak orang, dia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang. Sebenarnya, banyak orang datang ke Medan Perang Abadi untuk platform awan abadi. Ada 36 platform awan abadi di Medan Perang Abadi. Legenda mengatakan bahwa platform awan abadi terhubung ke acu poin khusus langit dan bumi dan terhubung ke beberapa jenis benda suci. Jika Anda beruntung di platform awan abadi, Anda dapat memperoleh beberapa teknik bela diri, teknik kultivasi, kemampuan ilahi, konsep, dan bahkan kartu truf khusus. Kincuan tertegun Dia ingat bahwa dia pernah menemukan sesuatu yang serupa sebelumnya, monumen suci. Namun, dibandingkan dengan platform cloud abadi ini, itu sedikit lebih lemah. Ada juga lebih banyak kursi di Celestial Cloud Platform. Selain itu, seseorang dapat memperoleh beberapa teknik kultivasi, keterampilan pertempuran, atau beberapa kartu truf khusus yang bahkan didambakan oleh para pembudidaya alam surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan holisteles yang mereka temui sebelumnya. Terus terang, platform cloud abadi ini memiliki level yang lebih tinggi. Secara alami, Kincuan ingin pergi. Namun, 36 kursi itu lebih banyak dari jumlah kursi di Tugu Suci yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, ini adalah alam abadi, dan kekuatannya memang tidak cukup. Kincuan merasa akan sangat sulit merebut kursi. Selain itu, rumah Tuan Kota telah mencarinya, dan kemungkinan besar mereka akan bersekutu dengan keluarga Dong Feng. Untuk sesaat, Kincuan berada dalam dilema. Dia ingin pergi, tetapi itu akan sangat berisiko. Ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa merebut kursi di platform cloud abadi. Saya ingin pergi, Yu Luo berkata dengan lembut. Kincuan tertegun. Sebelumnya, dia telah menasihatinya untuk tidak mengambil risiko. Sekarang, meski kita tidak bisa membunuh mereka, mereka tidak bisa menyentuh kita, kata Yu Luo. Kincuan tertegun. Tampaknya kekuatan Kerajaan Cu Selatan tidak sekuat yang dia bayangkan. Yu Luo telah memperoleh warisan naga peri, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Tampaknya dengan bantuannya, dia seharusnya bisa memblokir orang-orang itu. Selain itu, ia juga harus bisa memperebutkan kursi. Oke, semuanya, berjuang untuk mendapatkan kursi di Immortal Cloud Platform, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku tidak mau, tidak ada kesempatan sama sekali, kata Suanyuan-Suan dengan senyum pahit. Changlan juga menggelengkan kepalanya sedikit, juga tidak optimis. Saya dapat membantu Anda ketika saatnya tiba, kata Kincuan. Mata Changlan berbinar, iya, kita bisa mencobanya. Sejak diputuskan, mereka berempat bergegas menuju Immortal Cloud Platform. Ini adalah Gunung Awan Abadi. Itu sangat tinggi, dan puncaknya sangat luas. Saat ini, ada banyak orang di sini, terlalu banyak. Namun, jika dilihat dari jauh, yang paling mencolok adalah 36 platform Cloud Abadi. yang paling mencobanya. Terima kasih.